selamat bertemu kembali dengan saya di kanal youtube sahab toping tidak bosan-bosannya saya kembali menghadirkan sebuah teks yang kali ini saya akan angkat adalah dari injil lukas fasal 15 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke 10 nah kalau ibu bapak dan saudara sudah membaca teks ini maka yang muncul dalam pikiran saya pada saat membaca teks ini adalah contoh yang sering saya temukan di dalam realita sehari-hari bahwa kalau ada seorang rohaniawan atau seorang diari antara kita yang berteman dengan saudara-saudara kita yang LGBTIQ lalu rohaniawan dan orang tersebut dicemoh karena dianggap LGBTIQ itu dalam tanda petik sampah masyarakat nah bergaul dan berteman dengan kelompok-kelompok minoritas yang dipingkirkan itu sering dianggap tidak begitu penting dan tidak begitu relevan nah tetapi anehnya sebaliknya kita senang berteman dengan seorang koruptor bahkan kita tidak jarang atau kita sering menyanjung seorang koruptor itu karena hasil dari korupsinya itu dia bisa kaya mungkin juga bisa menyumbang pembangunan gereja atau bantu sana sini dan lebih hebatnya lagi dipuji dia hebat karena sang koruptor itu tidak tertangkap oleh penegak hukum jadi hebat nah ini kan bingung orang yang merugikan banyak orang disanjung karena ada keuntungan, ada uang atau harta yang diambil padahal menurut saya kok disebut hebat lah ini kan sampah justru sampah masyarakat karena dia merasa tidak bersalah dan selalu membenarkan tindakannya dan membungkus tindakannya dengan katakanlah menyumbang ke gereja menyumbang ke pantiasuhan dan seterusnya dari hasil korupsinya nah ini kan sebuah gejala yang bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan oleh pemerintah diperjuangkan oleh banyak masyarakat diperjuangkan oleh Yesus nah Yesus sepertinya tidak mempersoalkan dengan siapa dia bergaul dan berteman dan bahkan di dalam Alkitab banyak sekali kita temui bahwa dari golongan lapisan bawah menengah sampai atas dia berteman jadi tidak hanya di level high class atau masyarakat atas Yesus berteman dan bergaul bahkan dengan PSK Yesus juga bergaul nah kita kan bukan bergaul menggauli mungkin nah Yesus menjadi salah satu tokoh liberal yang saya temui di dalam sejarah penulisan sastra bahkan kitab suci karena Yesus disebut liberal karena dia tidak mau terjebak kepada anggapan bahwa dia hanya bergaul dengan orang-orang yang merasa suci merasa benar seperti yang diperlihatkan oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat di dalam teks kita nah Yesus sengaja melakukan itu karena penulis Injil Lukas ini ingin menghadirkan sosok Yesus yang hadir untuk orang yang tidak benar atau Yesus datang untuk yang merasa tidak benar jadi perhatikan baik-baik Yesus datang bukan untuk orang benar dan Yesus datang bukan untuk orang yang merasa benar ada keunikan di awal perikop ini bahwa dituliskan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia nah ibu bapak saudara-saudara keunikannya menurut saya adalah bahwa pemungut cukai dan orang-orang yang merasa berdosa itu mungkin beranggapan ngapain datang mendengarkan pengajaran ocehan dari orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat karena perbuatan mereka lebih mengerikan dari mereka ini dugaan saya lah ngapain dengar omongan kosong mereka ngapain dengar khotbah-khotbah mereka ngapain mendengar perkataan mereka karena lebih mengerikan nah sebaliknya kan kita lebih banyak mendengar dan berkumpul dengan koruptor-koruptor daripada masyarakat-masyarakat rakyat-rakyat yang dipinggirkan yang saya sebutkan di awal tadi misalnya kok kita enggan bergaul dengan saudara-saudara kita LGBTIQ yang kita anggap berdosa itu Yesus sepertinya tidak mempermasalahkan siapa saja yang datang kepada dia dan pemungut cukai dan orang-orang yang merasa berdosa ini ingin belajar dan paling tidak dia ingin keluar dari rasa keberdosaan itu itu yang bisa kita lihat ada keinginan untuk keluar dari keberdosaan itu dengan mendengarkan petuah nasihat dan pengajaran Yesus jadi tidak bertahan pada ketidakbenarannya nah sekarang kita coba baca ayat 7 dan ayat 10 ayat 7 dituliskan aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan pemungut cukai dan orang yang merasa berdosa ini kan tadi saya katakan terus menerus berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkan petuah nasihat pengajaran agar pelan-pelan keluar dari keberdosaan yang dianggapnya dosa itu jadi bukan bertahan pada membenarkan diri terus sehingga tidak membutuhkan pertobatan lalu ayat 10 aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat nah ayat 7 dan ayat 10 tadi yang sudah saya bacakan tadi itu menjadi argumentasi dan jawaban Yesus yang menohok menusuk orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat karena orang-orang parisi dan ahli taurat ini kepo dengan pertemanan Yesus kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa atau orang-orang yang merasa berdosa ibu bapak saudara-saudara sekalian itu satu tahap kemudian ada dua kata yang tidak kalah penting dan ini penting untuk kita tekankan yaitu kata hilang dan ditemukan kembali ini menjadi dua kata penting dalam Lukas fase 15 ayat pertama sampai kepada ayat 10 kata-kata ini kan menjadi sebuah gambaran yang ideal di tengah-tengah dunia ini ketika seseorang merasa kehilangan sesuatu apalagi yang hilang itu adalah yang sangat berharga bagi dia lalu tentu orang itu akan gusar gelisah panik tetapi apa yang terjadi ketika barang itu sesuatu itu atau apapun itu yang hilang dianggap hilang itu dan itu ditemukan kembali luar biasanya kegembiraan sukacita orang itu itu saya pikir sangat manusiawi sekaligus juga kata hilang dan ditemukan kembali ini mengingatkan saya dengan syair lagu Amazing Grace atau dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam nyanyian kita sangat besar anugerah kata lost and found hilang dan ditemukan kembali ini menjadi kata yang dominan dalam syair lagu Amazing Grace itu ibu bapak saudara-saudara sekalian nah lagu Amazing Grace adalah ungkapan sebuah pengalaman yang merubah John Newton si pencipta lagu menjadi seorang pelayan gereja perubahan dari tindakannya yang keji karena terlibat di dalam penjualan budak dari Afrika untuk dijual ke Inggris lalu dia menghadapi sebuah pengalaman peristiwa yang membuat dia tersadar bahwa dia selama ini sudah hilang dan lewat peristiwa itu dia merasakan diingatkan dan dia ditemukan kembali dan dia menyerahkan dirinya sebagai seorang pelayan gereja berikutnya juga banyak hasil penelitian yang memperlihatkan menurunnya tingkat kehadiran dan keterlibatan pemuda Kristen dalam kegiatan-kegiatan gerejawi misalnya nah apakah hal ini sudah menjadi perhatian kita bersama apakah ini sudah menjadi perhatian serius kita kemana para pemuda pemudi itu pergi lalu siapa yang harus mencari mereka dan siapa yang berusaha menemukan mereka kembali menurut saya gereja menjadi salah satu alat untuk mencari dan menemukan kembali pemuda-pemudi yang sudah dominan meninggalkan kegiatan-kegiatan gerejawi apakah itu ritual-ritual gerejawi apakah itu aksi-aksi gerejawi yang mungkin saja kita tidak pernah melibatkan mereka lagi dan membiarkan itu bukan urusan kita dalam hal ini menurut saya gereja sangat santai melihat fakta-fakta masalah ini terlalu santai selalu bicara mengambang seolah-olah masalah hilangnya para pemuda pemudi gereja ini bukan urusannya lalu urusan siapa bukankah gereja diutus ke tengah dunia untuk menemukan yang hilang paling tidak saya ingin mengatakan bahwa kita sebaiknya merubah cara berpikir kita cara melihat sebuah masalah selama ini yang terlalu kita eksklusif eksklusif yang saya maksudkan bahwa di dalam gereja ini orang benar orang yang merasa benar orang suci dan di luar gereja adalah orang yang tidak benar dan orang yang tidak suci kita keluar dari bayang-bayang keluar dari pikiran yang eksklusif itu membuka diri justru yang penting membaca fenomena-fenomena perubahan dunia ini dan Yesus di dalam naskah Injil Lukas tadi mencoba merubah paradigma ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa dia datang ke tengah-tengah dunia bukan untuk orang yang merasa benar bukan untuk orang benar aku datang ke tengah dunia untuk mencari yang hilang dan menemukan dan itu yang penting dan itulah pertobatan ibu bapak sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus kita adalah salah satu orang kelompok komunitas yang ditugaskan untuk mencari yang hilang menemukan kembali dan kiranya melalui pemberitaan firman melalui penyampaian urayan sederhana ini ibu bapak saudara-saudara sekalian para pelayan-pelayan gereja tertolok dengan urayan saya yang sangat sederhana ini kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita amin selamat menikmati selamat menikmati